Hai semua, apa kabar? Senang sekali saya bisa kembali menjumpai teman-teman dan kali ini saya bakal ajak teman-teman untuk membuat i-cord atau handle Dan handle racut ini bisa dikreasikan untuk handle dompet atau mungkin juga handle tas Cara membuatnya mudah dan saya yakin teman-teman pemula juga pasti bisa membuatnya Nah seperti apa tutorialnya? Yuk kita ikuti sama-sama Untuk membuat i-cord ini teman-teman bisa menggunakan benang apapun yang ada di rumah ya tidak harus beli yang baru atau sama dengan yang saya contohkan Pertama-tama kita buat slipknot terlebih dahulu Untuk slipknot teman-teman bisa melihat video saya yang lain Kemudian kita buat rantai Untuk rantai atau chain juga bisa teman-teman lihat di video saya yang sudah ada sebelumnya Jadi kait benang kemudian bawa masuk di lubang Lalu kait lagi Bawa masuk lagi Nah kita membuat dua rantai Jika sudah masuk di rantai yang pertama Jadi yang awal kita buat tadi Buat single crochet Jadi masukkan hakpen Kait benang Ada dua luk di hakpen Kemudian kait benang bawa keluar di dua luk Hasilnya seperti ini Jika sudah kemudian teman-teman balik ya Nah teman-teman lihat Perhatikan Ketika kita balik di bagian bawah ini Bisa dilihat Di sini Ada dua baris ya Ada dua garis ini Satu Kemudian bawahnya satu lagi Nah ini Kita sebut dengan Baris V ya Jadi bentuknya seperti grup V Kita masuk membuat single crochet Masuk di dua loop ini ya Atau dua garis ini Jadi Di sini Satu Masuk lagi satu Nah sehingga nanti di hakpen akan ada tiga Jadi yang awal ini Kemudian dua yang terakhir ini Ya Kalau sudah kait benang Keluarkan di dua loop pertama Sehingga tersisa dua loop Kait benang lagi Keluarkan di dua loop tersebut Sudah Kemudian kita balik lagi di bagian samping Jadi Kita arahkan bagian samping ini Untuk menghadap ke depan Nah disitu teman-teman bisa lihat Ada dua lagi garis Ini ya Atas dan bawah ini Kita masukkan hakpen disitu Untuk kembali membuat single crochet Jadi ini Satu Dua Kait benang Bawa masuk di dua loop pertama itu Lalu ini Kait benang lagi Keluarkan semua Keluarkan semua Kita ulang lagi Arahkan bagian samping kanan ke depan Masuk di dua garis ini Kait benang Kait benang Lalu Kait benang lagi Keluarkan Ulang lagi ya Jadi Dua garis di samping ini Masukkan ke sana hakpennya Kemudian kait benang Kita buat single crochet Dengan mengeluarkan Dua loop ini ya Keluar dari dua loop Nah sudah seperti ini Seperti itu terus ya teman-teman Diulang-ulang Jadi Selalu bagian samping kanan ini Hadapkan ke depan Untuk bisa melihat Dua garis yang ada di sini Jadi Dua garis ini Nah itu Atas dan bawah ini Kemudian teman-teman bisa Membuat single crochet Lakukan seperti ini terus Sampai kita mendapatkan Ukuran panjang yang diinginkan Jangan terlalu kencang ya Sekali lagi untuk merajut Itu jangan terlalu kencang Supaya Kita bisa Merajutnya dengan mudah Enteng Tidak terlalu berat Beratnya Karena mungkin Kalau terlalu kencang merajut Hasil akhirnya akan kaku Dan kalau kaku Ketika kita rajut Di tempat yang sama Itu akan terasa berat Nah seperti ini Kait benang Kemudian keluarkan di dua lu Seperti itu terus Sampai kita mendapatkan Panjang yang diinginkan ya Jadi biasanya Kalau handle dompet itu Sekitar Kita buat 30 atau 32 cm Kalau dilipat jadi dua Seperti ini Nah Ini kan dilipat Semula panjang Kemudian dilipat jadi dua Kurang lebih Hasil akhirnya adalah Sekitar 15 atau 16 cm Tergantung Kita menginginkan ukuran panjang Seberapa Seberapa ukurannya ya Nah itu Jadi kita lakukan terus Dengan pola yang sama Nah ini adalah hasil dari ukuran yang sudah kita dapatkan Dalam ukuran tertentu Jadi motifnya akan seperti ini Nah handle ini nanti bisa teman-teman kreasikan Sehingga nanti bisa dipasang di dompet Atau mungkin juga bisa dikreasikan sebagai handle tas rajut Mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat untuk teman-teman Bisa diikuti dengan mudah Selamat mencoba dan semoga berhasil ya Terima kasih teman-teman Untuk yang selalu setia mengikuti channel Nita Nailcraft Jangan lupa untuk subscribe Kemudian like, komen, dan juga share video ini Siapa tahu ada teman-teman kita yang lain yang membutuhkan video tutorial ini Terima kasih dan tentu saja Sampai jumpa di video tutorial berikutnya Dadah